Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambungan materi yang kemarin pertemuan satu ya. Saya akan share bahan. Oke, kemarin yang pertemuan kemarin kita sudah sampai pada tabel ya. Tabel bagaimana menentukan persamaan. Ya, ini tabelnya ya. Jadi ada jenis sepatu, sepatu wanita, sepatu anak, ini pengukuran dan pola ada 10 menit. Kemudian untuk Departemen Pengalaman dan Pengiringan 3 menit, pemasangan 2 menit ya. Nah, sepatu anak 2 menit untuk pengukuran dan pemotong pola, pengalaman dan pengiringan 2 menit, dan pemasangan juga 2 menit. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah diketahui soal yang di atas, kemudian dibuatlah fungsi tujuannya. Oke. Fungsi tujuan ini berdasarkan narasi soal yang kemarin. Narasi soal yang ini. Oke, jadi tujuannya ini. Sepatu wanita dijual dengan Rp4.000, dan sepatu anak dijual dengan harga Rp1.000. Ya, jadi memaksimalkannya enak. Berapa jumlah penjualannya? Oke. Setiap programasi liner mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari kasus persamaan, sepatu tersebut adalah maksimalkan keuntungan. Tujuan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan sepatu wanita dan anak sebagai berikut. Z sama dengan Rp4.000. X1 ditambah Rp1.000. X2. Di mana Z menunjukkan besarnya keuntungan total X1 dan X2 masing-masing adalah jumlah sepatu wanita dan sepatu anak yang dihasilkan. Oke. Nah, kemudian ini kendala masalah ya. Kendala bagi kasus perusahaan sepatu adalah terbatasnya waktu yang dapat digunakan untuk tiap tahap produksi. Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk pengukuran dan pemotongan pola yang dibutuhkan untuk sepasang sepatu wanita dan sepatu anak masing-masing adalah 10 menit dan 2 menit. Jadi, total waktu produksi pengukuran dan pemotongan pola untuk menghasilkan sepasang sepatu untuk kedua jenis sepatu tersebut sebesar 10X1 tambah 2X2. Bila waktu yang tersedia untuk tahap ini hanya sebesar 300 menit, berarti kombinasi produk yang harus dipilih harus memenuhi perseratan. Nah, jadi inilah persamaannya. Nah, ini persamaannya. Dari narasi soal, lihat di slide yang pertama tadi ya. 300 menit untuk pemotongan pola. Gitu ya. 300 menitnya untuk pemotongan pola. Oke. 300-nya dapat dari sini. kemudian ini pemotongan dan pengukuran polanya. Ya. Dari mana dapatnya 10X1 tambah 2X2-nya? Itu dari sini. Ya. Nah, dari sini. Nah. Kemudian dengan cara yang sama kita dapat menentukan kendala dari tiap-tiap produksi, tiap-tiap tahap produksi yang lain sebagai berikut. Ya. Kendala pengelaman dan pengeringan 3X1, 2X2 kecil sama dari 120. Dapatnya dari mana? Nih. Di sini ya. Nah, pengelaman dan pengeringan. Oke. Dari sini ya. Pengelaman dan pengeringan. Lihat tabel yang sebelumnya. Kemudian kendala pemasangan. Lihat juga di sini. Dari sini ya. Ini dia. 2X1 tambah 2X2 kecil sama dari 100. Oke. Ini angka yang di belakang itu dari narasi soalnya. Selanjutnya. Oke. Sekarang kita dapat menampilkan model matematika yang lengkap dari kasus perusahaan sepatu adalah sebagai berikut. Dia memaksimumkan 4000X1 tambah 1000X2. Ya. Jadi, cek slide yang ini samakan dengan yang disoal samakan dengan yang ditabel. Oke. Dia harus sinkron. Ini kendalanya. Ini kendala. Jadi, kendalanya ada tiga. Yang itu pertama untuk pemotongan. Pemotongan tadi ya. Pemotongan. Yang kedua adalah pengelaman dan pengeringan. Nah, ini kendala untuk yang ketiga ini adalah untuk pemasangan. Oke. Nah, kemudian dibuat lagi. Pasti X1 harus lebih sama. Pasti lebih besar sama dari 0. Ya kan? Nah, setelah itu, titik-titik penyesaian yang memenuhi peketidaksamaan ini dapat dicari dengan menentukan garis yang memenuhi persyaratan 10X1 tambah 2X2 kecil sama dari 300. Garis ini dapat ditemukan dengan cara menetapkan dua titik pada sumber vertikal dan horizontal yang memenuhi 10X1 ditambah 2X2 sama dengan 300. Guna menentukan titik sumber vertikal berarti kita substitusikan. Nah, misalkan kalau X1-nya sama dengan 0. Ya, dengan masukkan nilai X1 tersebut dalam persamaan, kita dapat menentukan nilai X2 sebagai berikut. Andaikan X1-nya 0, 10 dikali 0 ditambah 2X2 sama dengan 300. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini maka dapat X2 sama dengan 150. Nah, begitu juga untuk mencari yang X1-nya. Ya, dari persamaan tadi, dari sini kita dapat mendapatkan titik sumber vertikal dengan koordinat 0,150. Ya, 0,150 yang pertama. Sedang koordinat titik pada sumber horizontal dapat kita cari dengan menetapkan X2 sama dengan 0. Oke, kita akan mendapatkan 10 X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 300 berarti X1 sama dengan 30. Dengan demikian, titik sumber pada pada sumber horizontal mempunyai koordinat 30.0. Sehingga kan sudah yang pertama titiknya 0,0.150 yang kedua 30 sama 0. Sehingga boleh kita buat diagram kartesius-nya seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu kita cari 0,0.150 kan? Nah, berarti kita buat yang X1-nya adalah horizontal yang X2-nya adalah vertical 0.150 berarti titiknya di sini. Kemudian untuk mencari yang ini 30.0 30.0 berarti 30 kan? Nah, berarti kita garis di sini. Ya? Inilah garis kendala pengukuran dan pemotongan pola. Ini dia. Oke, langkah selanjutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang terletak pada dan di bawah garis kendala yang disebut sebagai yang memenuhi kendala pengukuran dan pemotongan pola. Daerah di bawah garis kendala ini disebut dengan daerah yang layak tanpa visible region dan ditunjukkan sebagai daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, setelah kita ini titiknya ini sama ya. Sama dengan yang tadi. Kemudian tinggal diarsir. Nah, jadi daerah layak yang memenuhi kendala pengukuran dan pemotongan pola 0,190 dan 30.0. Oke. Maka daerah tersebut diarsir. Oke. Dengan cara yang sama kita dapat menggambarkan garis kendala untuk pengalaman dan pengeringan. Ini dia persamaannya dan untuk pemasangan 2x1, 2x2 kecil sama dari 100. Oke. Berarti tugas kalian adalah kalian cari dari persamaan ini misalkan x1-nya 0 kemudian cari x2-nya berapa. Ya. Nah, begitu juga untuk pemasangan. Sehingga dapat nanti grafiknya akan seperti ini. Darah layak yang memenuhi kendala pengalaman dan pengeringan 0,60 0.60 dan 40.0 Ya. Nah. Itu. Ini untuk pengalaman dan pengeringan dan ini untuk pemasangan 0.50 dan 50.0. Nah. Setelah itu baru kita gabungkan kurvanya. Gabungan ketiga grafik ini dipilihkan pada gambar di bawah ini dan daerah yang memenuhi semua kendala ditunjukkan sebagai daerah yang diarsir. Daerah ini disebut daerah penyelesaian layak atau visible region. Titik-titik yang berada pada batas daerah layak atau berada di dalamnya disebut titik penyelesaian layak. Oke. Titik penyelesaian layak. Daerah penyelesaian layak bagi perusahaan. Jadi gabungan-gabungan ketiga ini kan digabung dari ketiga departemen itu. Nah. Muncullah daerah yang masuk dalam tiga daerah tersebut. Oke. Nah. Ini daerah layak. Nah. Bagaimana daerah layak cara menghitung daerah layak ini? Kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga. Ya. Jadi untuk pertemuan kedua cukup memahami sampai bagaimana cara membuat kurva. Ya. Bagaimana cara membuat kurvanya dari tiga digabung menjadi satu. Oke. Oke. Terima kasih. Silakan dipahami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.